Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel EN Rosmalina Kali ini saya akan membagikan Tip membuat bolu marmer Tanpa menggunakan SP Tanpa menggunakan pengembang Ini hasilnya Sangat lembut sekali Untuk tahu Cara bagaimana membuatnya Ataupun bahan-bahan apa saja Yang kita perlukan Yuk ikuti langsung videonya Yang pertama Yang perlu kita persiapkan Kuning telur 5 butir Kemudian Putih telur yang kita pisahkan Juga 5 butir Gula halus 250 gram Margarin 300 gram Tepung terigu 250 gram Susu bubuk 20 gram Coklat bubuk 1 sendok makan Dan panili Serta Pasta coklat secukupnya Panili setengah sendok teh Juga boleh Oke inilah bahan-bahan Yang perlu kita persiapkan Kita siapkan wadah Kita masukkan Gula halus Ini gula pasirnya Yang sudah kita haluskan Ya pemirsa Untuk tip kali ini Kemudian kita masukkan Margarin Kemudian kita mixer Kita mixer Sampai tercampur rata Sampai nanti Warnanya putih Berubah putih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah seperti ini Kita masukkan telurnya Sebagian dulu Atau dua putih terlebih dahulu Kita mixer kembali Kemudian kita lanjut Memasukkan telurnya tadi Kemudian kita kocok kembali Atau kita mixer kembali Ini kita Rapikan terlebih dahulu Dengan spatula Supaya tidak Beterbangan Ini ya Margarinnya Kemudian Ini sudah Putih ya Margarin dan gula Tadi kita masukkan Tepung-tepungnya Kita masukkan Susu bubuk Kemudian Panili Setengah sendok teh Tepung terigu Kita masukkan Bertahap ya Sedikit demi sedikit Kita mixer terlebih dahulu Supaya tercampur rata Lanjut Kita masukkan Tepungnya Jadi kita Lakukan Tiga tahap Memasukkannya Kita lanjut Untuk Memixernya Kita masukkan Sisa tepung terigu Lagi Kemudian Kita aduk Atau kita mixer Sampai benar-benar Tercampur Baik Kemudian Kita Aduk dengan Sepatula Terlebih dahulu Untuk Meratakannya Nah Kalau sudah Kita aduk Tercampur rata Kita sisihkan Terlebih dahulu Lanjut Kita siapkan Wadah Kita masukkan Putih telur Kemudian Kita mixer Dengan Kecepatan Rendah Terlebih dahulu Sedang Dan tinggi Sampai Benar-benar Sobik Ataupun Mengental Ya Kita lakukan Seperti ini Nah ini Nah ini ya Sudah Mengental Artinya Dia sudah Bentuk Jambul Seperti ini Kita Hentikan Mixernya Kemudian Kita sisihkan Kembali Kita kembali Ke adonan Yang margarin Tadi Kuning telur Adonan putih telur Kita masukkan Kedalam adonan Kuning telur Secara bertahap Kita menggunakan Aduk balik Untuk Mencampurkannya Ya pemirsa Jadi benar-benar Tercampur Antara putih telur Dan kuning telur Nah ini Pemirsa Putih telurnya Sudah tercampur Semua Di adonan Kuning telur Jadi hasilnya Seperti ini Sangat Lembut Adonannya Ya Setelah Kita masukkan Putih telur Kemudian Adonan Akan Saya ambil Sebagian Untuk Kita beri Coklat Ya Ini Kurang lebih Seperempat Dari Bagian Yang Ada Jadi Kita Beri Coklat Bubuk Yang sudah Kita siapkan Tadi Ditambah Dengan Pasta Coklat Kita Aduk Rata Terlebih Dahulu Lanjut Kita Beri Pasta Coklat Ini Secukupnya Saja Ya Opsional Mau Sebenarnya Apa Tapi Jangan Terlalu Banyak Nanti Hasilnya Pahit Aduk Ya Ini Saya Siapkan Loyangnya Sudah Saya Alas Margarin Dan Taburi Terigu Ukurannya 20 Ya Loyang 20 Kita Masukkan Secara Bergantian Antara Adonan Yang Kuning Atau Adonan Yang Warna Kuning Dengan Adonan Coklat Seperti Ini Terus Bergantian Sampai Adonan Habis Kita Menggunakan Sendok Saja Supaya Nanti Hasilnya Lebih Rapi Terus Nah Kalau Sudah Dimasukkan Semua Kedalam Loyang Adonannya Kita Hentak Terlebih Dahulu Supaya Mengurangi Gelombung Yang Ada Dalam Adonan Kemudian Kita Panggang Ini Panggangannya Sudah Saya Siapkan Saya Sudah Panaskan 10 Menitan Yang Lalu Artinya Panasnya Sudah Merata Kita Masukkan Kita Panggang Di Bagian Bawah Kurang Lebih 30 Sampai 45 Menit Dengan Api Sedang Cenderung Kecil Kita Tunggu Nah Ini Sudah Saya Panggang 40 Menit Kurang Lebih Tadi Kita Lihat Hasilnya Sangat Mantul Sekali Ya Pemirsa Ini Akan Saya Keluarkan Nah Nah Ini Ya Hasilnya Sudah Matang Kuning Kecoklatan Ini Balunya Tanpa Menggunakan SP Tanpa Menggunakan Pengembang Ini Akan Kita Sisiri Dulu Pinggir Pinggirnya Untuk Memastikan Tidak Lengket Ya Oke Kemudian Kita Hentak Kentakan Kalau sudah bunyi Berarti Dia sudah Tidak Lengket Kita Keluarkan Dari Loyang Kita Menggunakan Wadah Sementara Terlebih Dahulu Untuk Mengurangi Wap Panasnya Oke Bismillah Ini Pemirsa Sangat Mantul Bolunya Tanpa Menggunakan SP Tanpa Menggunakan Bahan Pengembang Lainnya Hasilnya Mantul Alhamdulillah Pemirsa Nah Ini Akan Saya Coba Iris Akan Saya Perlihatkan Di Bagian Dalamnya Teksturnya Sangat Lembut Sekali Pemirsa Ketika Saya Iris Bisa Untuk Persiapan Nanti Lebaran Hari Raya Idul Fitri Kita Siap Membuat Bolu Cake Nah Ini Pemirsa Aduh Lembut Sekali Teksturnya Halus Ya Motifnya Kita Buat Marmer Ataupun Kita Buat Dengan Coklat Lembut Silahkan Dicoba Di rumah Ya Pemirsa Semoga Berhasil Dan Jangan Lupa Setelah Menyaksikan Video Saya Silahkan Diberi Like Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Komen Terima Kasih Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye